Hai Sobat, di dalam hutan ada sebuah kerajaan belalang yang dipimpin Raja Belalang. Raja Belalang mempunyai seorang putri yang sangat cantik dan pintar. Karena itu banyak pemuda belalang yang ingin menikah dengannya. Tetapi saking banyaknya Raja Belalang menjadi bimbang. Akhirnya putri belalang mengusulkan untuk membuat sayembara. Keesokan harinya di halaman istana ada sebuah pengumuman sayembara. Isinya barang siapa ingin menikahi putri belalang besok pagi harus datang sambil membawa sebuah pasak kayu buatan sendiri. Pemuda belalang yang berhasil membuat pasak yang paling bagus akan terpilih sebagai calon suami sang putri. Setelah membaca pengumuman itu, para pemuda belalang bergegas pergi ke hutan untuk mencari kayu terbaik. Kemudian mereka bekerja membuat pasak semalaman. Besok paginya mereka kembali berkumpul di halaman istana sambil membawa pasak buatannya masing-masing. Semua pemuda belalang menyerahkan pasaknya kepada sang putri. Namun ada satu yang tidak membawa pasak. Hei kamu, mengapa kau tidak membawa pasak? Tanya putri belalang kepada si pemuda itu. Aku tidak membuatnya. Jawab pemuda belalang. Mengapa kau tidak membuatnya? Bukankah itu isi sayembaranya? Tanya putri belalang lagi. Pemuda belalang itu diam sejenak. Lalu ia menjawab, bagaimana aku bisa membuat pasak yang bagus kalau kau belum menunjukkan tiangnya padaku. Mendengar jawaban itu, putri belalang terdiam. Ternyata, kaulah pemuda yang terpilih menjadi calon suamiku. Kau adalah pemuda bijak yang tahu bahwa pasak tidak boleh lebih besar daripada tiang. Jukur, sang putri belalang. Nah sobat, apa itu lebih besar pasak daripada tiang? Itu adalah perumpamaan yang berarti membelanjakan uang lebih banyak daripada yang kita kumpulkan. Bayangkan saja, jika ada sebuah rumah memiliki pasak lebih besar daripada tiangnya, maka rumah itu akan robo. Sama halnya, jika kita lebih banyak belanja daripada mengumpulkan uang, maka kita akan bangkit. Tetap semangat ya sobat! Terima kasih telah menonton!